Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sentiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya Pagi ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Yaitu Informasi Teks Eksplanasi Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu Ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu Yang pertama, siswa dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi Yang kedua, siswa dapat menyajikan informasi dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram Anak-anak, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat juga proses Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati dan dirasakan saja Tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Juga bagaimana bisa terjadi peristiwa atau kejadian seperti itu? Tujuan dari teks eksplanasi itu adalah Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi Kemudian yang kedua, menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi Yang pertama, bacalah teks dengan seksama ya Lalu yang kedua, identifikasilah setiap paragraf berdasarkan struktur teks eksplanasi Yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi atau kesimpulan Kemudian, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W Yaitu, what, who, where, when, dan why Ditambah dengan satu H, yaitu how pada setiap paragraf Kemudian, jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting ya Jadi, 5W ditambah satu H itu merupakan kalimat-kalimat tanya yang bisa kalian buat dari kata-kata tanya Apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Kemudian, tulislah informasi dari setiap paragraf ya Lalu, sajikan dalam bentuk diagram Itulah langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi Berikut ini, struktur teks eksplanasi Yang pertama, pernyataan umum Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas Kemudian, yang kedua, urutan sebab-akibat atau deretan penjelas Pada bagian ini, menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut secara runtut Lalu, yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan ya Berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan Itulah struktur dari teks eksplanasi ya Pertama-tama, kita akan melakukan identifikasi pada paragraf 1 Di sini, terdapat judul si kotak ajaib John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888 Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi Baird mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London Untuk pertama kalinya pada tahun 1925 Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini Nah, ini adalah pernyataan umum ya anak-anak Selanjutnya, berikut ini identifikasi paragraf kedua Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dibiaskan tanpa media perantara Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh Sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna Nah, inilah urutan sebab akibat ya anak-anak Selanjutnya, berikut ini adalah identifikasi paragraf ketiga Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele, yang artinya jauh, dan bahasa Latin, visio, yang artinya pengelihatan Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau pengelihatan Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia Nah, ini merupakan interpretasi atau kesimpulan ya anak-anak Nah, sekarang buatlah pertanyaan Paragraf 1, apa yang dibahas pada teks? Yaitu, John Logiebert sebagai penemu televisi Kemudian, pertanyaan selanjutnya Bagaimana prinsip kerja televisi? Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara Berikutnya, apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut? Bahwa televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau pengelihatan Nah, selanjutnya kita akan buat diagramnya ya anak-anak Seperti inilah diagramnya Kalian tuliskan judulnya, yaitu si kotak ajaib Pada paragraf 1, pernyataan umum yaitu John Logiebert sebagai penemu televisi Kemudian, di paragraf 2, merupakan deretan penjelas Yaitu, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara Selanjutnya, paragraf 3, berupa kesimpulan Yaitu, televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau pengelihatan Nah, inilah diagram yang kita bisa buat dari teks eksplanasi yang sudah kita bahas tadi ya Nah, anak-anak berikut ini merupakan sebuah teks eksplanasi yang berjudul Alexander Graham Bell Penemu Telepon Kalian baca dengan seksama ya Yang pertama, carilah informasi penting pada setiap paragraf teks eksplanasi tersebut Lalu yang kedua, sajikan informasi penting yang ditemukan dalam bentuk diagram ya Kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan contoh yang sudah buku rujelaskan tadi Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum Wr Wb